Halo teman-teman kembali ke channel saya Dandri Motovlog Sudah lama gak jumpa nge-vlog Dan disini saya mau beli sarapan dulu guys Mau beli sarapan dulu Masih on Pak satu bungkus ya Nunggu dulu Ya makasih Yo, aku ready buat sarapan Kita lanjut disini Kita lanjut gas Cuacanya Cuacanya pagi cerah Ya oke buat teman-teman Jangan lupa subscribe channel saya Dandri Motovlog ini ya teman-teman Biar saya makin semangat Serta makin kreatif dalam membuat konten Tentang vlog motor fiction air Dan ini tanputrinya udah dateng Layar Layar Dengan ini Tukup bakpia Tukup bakpia Let's go Oke Kita udah bucin Mereka bubur buat dia Sekarang kita gas Oke Bismillah Oke Dan langsung aja teman-teman Disini Disini saya mau bahas Tentang Ukuran gear motor fiction air Dan R15 Itu kira-kira sama Apa enggak ya teman-teman Dan disini Saya udah coba sendiri Udah Udah masang Dan ternyata itu Dia bener PNP Jadi R15 Sama fiction air itu Gearnya beda ya Mata gear Mata gearnya itu ada 48 Buat R15 Kalau buat motor fiction air itu Adanya itu 47 Jadi antara fiction air dan R15 Itu selesai satu mata Gigi ya teman-teman Bukan sama Ternyata Dan disitu Habis saya coba Punya R15 Saya tancapin di Motor fiction air saya Ternyata PNP Menurut PNP Enggak pakai Enggak kalah apa-apa Jadi kalau kalian mau Gedein bang Satu step Kayak R15 Kalian harus Nambah gear Matanya juga Yang belakang Satu Jadi Kalian akan dapat Performa yang sama Kayak R15 Full Basicnya Karena Cilixen air sendiri sih Basicnya itu Sudah kayak R15 Teman-teman Oke Suasanya Macet Ramai gini Dan disini Saya akan kasih Lihat fotonya Gini Kelapanan Gini Penyak R15 T3 T4 Dan yang ini Ternyata Di sini Ternyata Sama TNP Kalau Kecepatan Dips Dips Dan R15 Ternyata Kecepatan Berobong bautnya Nih Ternyata 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 cuma selisih satu mata yang ini R47 yang ini R16 oke itu tadi fotonya kurang lebih jadi basicnya sama TNP tinggal pasang aja dan buat harganya tuh hanya selisih beberapa ribu aja beberapa puluh ribu dari gear orifixion R jadi kalian kalau mau performa yang lebih ngacir buat nanjak atau performa yang mantep seperti R15 bisa pasang gearsetnya R15 karena sama cuman selisih satu step dari mata fixion R mata gigi gear fixion R oke ya mungkin cuman itu aja bisa saya ulik hari ini tentang gear gearset dari fixion R dan R15 buat kalian yang mau tanya-tanya bisa komen di YouTube bawah saya ini Atau bisa DM di IG saya di YouTube ini ada yaitu diantre motoblog temen-temen diantre motoblog di link video saya ini ada diantre motoblog sebelah kanan pojok bawah ya dan ini aja teman-teman video saya tentang persamaan gear R15 dan fixion R di motor Yamaha fixion R ini dan R15 tetap stay terus di channel saya diantre motoblog dan makasih udah mampir di channel saya jangan lupa nonton channel-channel saya yang lain ya teman-teman karena mungkin bermanfaat buat kalian semua oke 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 dan gini aja salam saya dari direndre motoblog oke bye see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax